tapi sebelum lanjut ke videonya gua mengumumin nih channel gua lagi ngadain giveaway yaitu 5 kret senjata lobby untuk dua pemenang syaratnya cukup mudah pilih angka 1-100 satu akun satu kesempatan memilih tidak boleh spam ya jadi ini di umumin tanggal 31 Januari di akun Instagram gue jadi ini adalah syarat untuk ngikutin giveaway nya syarat yang pertama yaitu subscribe dan nyalakan lonceng channel app gaming yang kedua like and share minimal satu kali video giveaway ini ke Facebook atau grup Facebook kalian yang ketiga ikuti ig.app dan ikuti giveaway nya di Instagram jadi gua bakalan giveaway nya melalui Instagram jadi YouTube nya cuma buat komen aja nah yang keempat komentar di video ini dan postingan ig saya dengan format yang pertama kalimat jitu atau tersalah kalian yang kedua idff kalian yang ketiga nomor 1-100 yang keempat subscribe lonceng dicentangin yang kelima like comment dan share centang yang ke-6 kret yang kalian inginkan di sebelah kanannya ada contoh formatnya ya jadi apabila salah satu langkah di atas tidak kalian penuhi jika kalian menjadi pemenang itu akan dianggap untuk didiskualifikasi nah selanjutnya kalian harus komentar di ig saya di postingan ini dengan format yang tadi yang sudah saya sebutin tadi selamat dan semoga beruntung yoke jumpa lagi dengan gua jadi di video kali ini gua bakalan sharing cara agar kalian ke master dengan cara push yang aman jadi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah Oke gua tungguin Oke terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga agar ketika gua upload kalian nggak ketinggalan videonya Oke langsung kita bahas aja nah jadi sebelum kita lanjut ke cara-cara push amannya kita harus memiliki teorinya dulu nah untuk diamond 1 ke diamond 2 itu poinnya berjarak 150 dari 2600-2750 jadi setiap jarak rangnya itu ada poin 150 nah jadi ketika kalian mau nge-post kalian harus memiliki target agar kalian tidak keren master tanpa rencana yang jelas Nah untuk prediksi gua sih untuk kita ke master itu hanya butuh lima hari jadi gua ambilnya mulai dari rank diamond karena banyak orang masih stucknya tuh di rank diamond Oke untuk hari pertama kalian bisa lihat 2600-2800 dan seterusnya hari kedua berjarak 100 poin itu bertujuan agar kalian ketika push rangenya di atas itu nggak terlalu berat juga Nah selanjutnya gua akan bahas cara-cara agar kalian nge-postnya ini dengan cara aman dan efisien Oke langsung aja kita ke caranya nah untuk yang pertama sendiri untuk landingnya kalian harus mengambil ke tempat yang aman gua enggak nentuin sih dimana tempat aman itu tapi yang gua kecuali ini tuh ada di Brasilia terus kemudian ada di sentral mungkin itu aja sih yang menurut gua itu tempatnya barbar dan untuk di bermuda sendiri kalian jangan sampai turun di peak kemudian ada juga clock tower dan yang ketiga ada di mil misalkan kalian jangan landing di situ ya karena itu khusus tempat untuk orang barbar nah jadi disini tempat gua turun aman favorit gua ya Nah kan kalau disini tuh lootingannya menurut gua sih ini banyak juga terus disini juga ada toolbox pokoknya di sini nih tempat yang recommended buat kalian dari gua Nah kalau ada yang nanya nih Bang mode yang disarani Napa Nah gua sarani untuk kalian yang mau push dengan aman kalian main dengan mode Solo jadi kalau mode Solo itu menurut gua itu kalau masih 10 besar besar ataupun 15 besar itu berkemungkinan besar itu masih nambarnya Nah jika kalian memainkan mode Solo gua salanin sih kalian memakai bounty token dan juga pemindai jadi menurut gua itu dua kombinasi yang cocok jadi untuk bounty tokennya sendiri ketika kalian membunuh satu orang kalian akan mendapatkan item yang bagus Nah untuk pemindai nya sendiri ketika kalian landing itu akan ditunjukkan di sekitar kita itu ada ada musuh atau enggak Nah jadi itu sangat berguna untuk kita Nah jadi kalau kalian bermain dengan mode Solo kalau kalian masih 30 besar atau 40 besar itu kan harus bermain dengan sangat hati-hati karena berkemungkinan besar kalau 30 besar dan 40 besar itu minusnya banyak banget Nah jadi kalian harus ekstra hati-hati nah jika kalian kalian kurang jelas dengan penjelasan gua ini kalian bisa komentar di kolom komentar kalau kalian komentarnya dengan positif gua usahain akan ngebales ya tapi kalau kalian komentarnya negatif gua usahain untuk nggak ngebales ataupun ngelapusnya Nah jika kalian berada di posisi ini juga akan harus terus sangat berhati-hati ya kalau kalian mau mati itu usahakan tempat kalian jangan terlalu open juga jadi kalian harus cari tempat aman dulu maksudnya tempat aman itu seperti apa jadi bukan maksud gua untuk tempat aman itu tempat gendok tapi lebih ke arah kita bisa mengetahui posisi musuh yang menembak kita tadi nah jika kalian melihat di sekitar kalian itu ada orang yang lagi war kalian bisa ngeras itu karena apa karena itu menjadi kesempatan yang bagus bagi kalian jika kalian bisa menyampah kill orang tersebut alih-alih kalian bisa mengekill dua-duanya itu lebih baik Gus nah jadi disini gua cuma muter-muter karena gua tahu disini gua masih dapat zona dan orangnya masih 32 jadi ketika gua mati gua pun akan minus juga jadi gua ngambil posisi dulu dan gua mau pakai toolboknya karena face disini udah level 4 jadi kalau face kalian udah level mak itu lebih apa ya kalau dibilang tuh lebih keras jadi kalau damage musuh mengenai kita itu terkurangi dengan adanya durabilitas face kita Oke kita langsung aja lanjut ke step yang berikutnya nah jika kalian melihat posisi ini akan perhatikan dengan baik-baik kalian harus bisa nganalisis ya apa senjata musuh kalian Nah apabila kalian pengguna MP40 jika musuh kalian itu menggunakan shotgun kan harus menjaga jarak dengan dia kita harus berada di tempat yang agak jauh nah jika sebaliknya kita menggunakan shotgun dan musuhnya memakai MP40 kita harus sebisa mungkin untuk bertembakan dengan jarak yang sangat dekat karena itu sangat menguntungkan karena shotgun shotgun sendiri tipe yang dekat nah bagi kalian yang tanya Bang kalau shotgun lawan shotgun atau MP40 lawan MP40 bagaimana tergantung kewakian kalian dan jago kalian dan lincahnya kalian nah kalian bisa lihat sendiri perbedaan damage antara MP40 dan juga shotgun ketika berada di jarak yang agak jauh jadi lebih menguntungkan ke penggunaan MP40 nya oke langsung aja kita lanjut ke step yang berikutnya nah apabila orang mencapai 16 orang itu kalian mulai bisa untuk barbar jadi kalian tidak perlu lagi takut untuk minus ataupun mati jadi sekalian lagi kalian mengasah skill kalian agar terlihat sedikit lebih jago jadi positioning kalian ketika barbar itu juga jangan terlalu awal-awal juga kalau mau persamaan jadi kalau udah orangnya 10 besar ataupun 15 besar itu baru kalian bisa barbar tapi barbar kalian juga harus ngotak juga nggak boleh ngonong-ngonong barbar terus matikan nggak ada gunanya juga jadi kita harus main pintar juga nah jadi kalau kalian main mode solo itu recommended sih kalau kalian harus kill 3 ya jadi tambah poinan kill itu bisa bertambah dengan 10 poin minimal 3 kill dan maksimalnya sebanyak-banyaknya nah disini gua cepetin aja videonya karena gua mau ngasih tahu rotasi gua ketika gua udah kill 4 dan orangnya masih tersisa 15 besar jadi usahain kalau kalian udah berada pada posisi 3 kill dan orangnya itu mencapai mendekati lah 10 besar itu kalian harus usahain jangan bermain di tengah-tengah jadi kalian lebih recommended untuk mengambil pinggir-pinggir zona tapi maksud gua juga bukan pinggir-pinggir maksud gua itu berada di rumah-rumah yang beradanya tidak di tengah posisi zona nah disini gua tahu kalau di depan gua ada orang war jadi kalian harus sabar dulu dengan posisi ini kalian tidak boleh gegabah nah jika kalian memiliki granat juga itu bisa berpotensi juga untuk mendapatkan kill kalian nah disini gua pasti tahu kalau musuhnya itu berada di atas rumah jadi gua pancing-pancing musuhnya dulu disini gua bermaksud dibawa loncat-loncat itu agar ngecek landman apakah ada landman atau enggak oke selanjutnya kita akan nunggu uav dulu apakah orangnya masih ada di sini nah disini gua tahu kalau dia pasti berada di atas nggak mungkin nggak ada di tempat lain jadi disini gua coba lempar granat sekali lagi nah jadi granat gua juga nggak kena jadi disini gua mau ngecek dulu jadi posisi musuhnya berada dimana ternyata dia nungguin di jendelanya nah jadi disini kalian harus pintar-pintar untuk mencari timing jadi ketika tadi gua mau turun tapi tubuh gua nge-reflex kalau dia itu lagi ngisi peluru sodganya jadi langsung gua naikin aja karena gua tahu dia nggak bakalan sempat untuk nembak gua ketika dia reload nah finally ketika kalian sudah berada di 10 besar itu kalian bisa bernafas lega karena kalau 10 besar di mode solo itu plusnya juga udah banyak banget nah jadi kalau udah posisi kayak gini kan enggak perlu takut lagi untuk takut minus ataupun takut open war dengan musuh karena barang kita udah cukup bagus-bagus face level 4 level juga banyak jadi kita harus bermain dengan lepas nah disini kita udah berada di enam besar jadi kita harus rotasinya cepet banget ya jadi kalau kalian melihat musuh nge-plank itu kalian harus usahain kalau bahasa gua sih nyegatlah kalian nunggu dia di save zone dulu nah disini gua ikutin aja dia larinya kemana nah gua pasti feeling gua dia bakal bersembunyi di rumah yang atas ini nah disini gua cek-cek dulu ternyata dia lagi nembakin musuh dan gua reflect gua reflect kalau dia itu mau nembak gua ternyata bukan ya di sini gua scope scope ya nah kalian bisa lihat nah disini ada tanda merah itu keuntungan gua banget gua nembak ngagur aja itu bisa kena headshot Oke jadi disini ini musuhnya tinggal 4 oke kalian udah bisa santai-santai mau diboyain atau enggak mau kalian mati atau ataupun kalian ingin bercanda dengan musuhnya atau kalian ingin ngajak kalian silah itu terserah kalian juga mungkin plusnya itu jaraknya enggak terlalu jauh juga tapi gua recommended sih kalian boyain aja sih nah disini gua tahu kalau musuhnya itu nggak bakalan berasal dari atas dia pasti berasal dari Brasilia jadi disini gua tunggu aja dia sampai muncul kenapa gua berfilling nggak bakal dari atas karena kita bisa lihat sendiri di atas itu zonanya sih udah nggak memungkinkan untuk dia masuk dari belakang karena naik ke atas ya zonanya nah disini ternyata dia bawa mobil dari arah Brasilia disini gua coba untuk tembak-tembak dia jadi kalau kalian one versus one kalian harus cerdik ketika berhadapan dengan musuh nah disini gua tahu kalau dia itu nggak bakalan berhenti dari mobilnya sebelum mobilnya kita dihancurkan jadi disini gua nyari tempat di belakang pohon dulu yang aman dan gua hancurin mobilnya nah disini pasti dia bingung banget karena dia berada di posisi yang tidak menguntungkan maksud gua tidak menguntungkan apa jadi dia berada di tempat open sedangkan gua berada pada tempat yang ada backupnya yaitu pohon nah disini gua coba untuk pancing-pancing dia dulu agar dia maju nah ternyata dia yang lempar granat nah nih di timing ini kita langsung aja bunuh dia kenapa karena pasti dia tidak siap dengan serangan kita dan masih berada pada ganti senjata ketika lempar granat tadi oke jadi untuk video kali ini mungkin sampai disini saja bagi kalian yang suka dengan video ini kalian bisa like video ini dan share dan jangan lupa untuk subscribe channel ini oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax